Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pedagang bendera dan umbul-umbul kemerdekaan mengalami kenaikan keuntungan pasca mulai meredahnya pandemi COVID-19. Jalang peringatan hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pedagang bendera dan pernak-pernik mulai bermunculan di Kabupaten Seluma. Salah satu pedagang bendera terdapat di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar, Thais. Pedagang bernama Arif mengatakan ia sengaja datang dari Provinsi Lampung untuk berdagang bendera dan perlengkapan lainnya. Sementara barang yang ia jual berasal dari Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selama berjualan, ia sudah menjual lebih dari 50 lembar bendera dan umbul-umbul dengan harga bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran. Untuk umbul-umbul dijual seharga Rp400.000 hingga Rp600.000 tergantung panjang dan jumlah gelombang. Arif yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja harian lepas, mengaku omset penjualan bendera kini berdingkat. Dibanding tahun sebelumnya, saat COVID-19 masih tinggi. Selain di Jalan Merdeka, pedagang bendera dan berbagai jenis umbul-umbul di Seluma, dapat juga ditemui di sepanjang Jalan Lintas Barat, Sumatera. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.